Pasca gempa bermagnitudo 5,1 di Jember, Jawa Timur, aktivitas warga berangsur normal. Namun warga masih diliputi rasa trauma dan takut terjadi gempa susulan. Salah satu rumah warga yang mengalami kerusakan adalah milik Mas Rikah, warga Dusun Rowo-Gebang, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Pada Jumat siang masih terlihat puing-puing bangunan rumahnya berserakan, sejumlah perabotan rumah tangga rusak dan dinding rumah retak. Tembok rumah samping roboh akibat gempa bermagnitudo 5,1 yang berpusat di 42 km barat daya Laut Jember. Beruntung dalam perisiwa tersebut, Mas Rikah dan keluarganya tidak terluka. Namun ia trauma dan takut gempa susulan terjadi. Selain rumah Mas Rikah, sembilan rumah tetangganya di Dusun Rowo-Gebang juga rusak. Bagian dinding rumah retak. Ya langsung panik, saya kan di luar waktu itu, anak saya di dalam, saya langsung pulang. Ada berapa orang di dalam tidur? Ada tiga orang. Suami, anak dua. Mereka waktu itu sedang tidur? Tidur. Suami barusan mandi mau ambil baju di sini ya. Untungnya kok nggak di dalam sini. Begitu ada getaran, keluar kok langsung bergitu. Tapi keluarganya selamat juga ya? Alhamdulillah. Sekarang mungkin bagaimana? Ya masih, apa ya, tak trauma. Terus nanti rencana tidur di mana? Ya, kemudian ya mungkin di luaran lah. Takut, masih trauma. Ini aja keluar ringan dingin terus ini. Pemerintah akan menormalisasi bangunan rumah warga yang rusak agar tidak membahayakan jika terjadi gempa susulan. Berdasarkan data dari BPBD Jember, hingga Jumat siang ada 46 rumah di enam kecamatan yang rusak di guncang gempa. Selain merusak rumah warga, guncangan gempa juga merusak tujuh fasilitas umum dan melukai enam orang. Tak jangan berbutuh.